Intro Kunjungan kakanwil DJBC khusus Kepri yaitu Rusman Hadi tur didampingi oleh Bupati beserta jajaran OPD. Setibanya di Pulau Parit, rombongan langsung disambut oleh Kepala Desa beserta staffnya. Dimana pelabuhan mini ponton tersebut kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya perbaikan ponton yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu warga RT 002 RW 002 Desa Parit bernama Haji Syah Rizal mengungkapkan sangat senang dimana dapat dibantu untuk pelabuhan ponton tersebut. Saya rasa itu perlu, tapi saya yang perlu. Harapannya Pak? Harapannya kan lebih bagus. Gede ya Pak ya? Ya, bukan lagi pelabuhan aja. Sementara itu, selesai meninjau kondisi pelabuhan, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq mengatakan menerima penghibahan ponton kepada perangkat desa. Bersama-sama kita ke desa Parit untuk menerima ponton yang dulunya dihibahkan oleh Kanwil Biaya Jajukai mengalami kerusakan dan mereka memperbaiki lagi dan hari ini Pak Kanwil menyerahkan kepada pemerintah desa. Sementara itu, Kak Kanwil DCBC khusus Kepri, Rusman Hadi menjelaskan kegiatan ini bertepatan dengan peringatan hut Kabupaten Karimun yang ke-19 dimana telah membagikan life jacket serta perbaikan ponton dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dipergunakan sebaik mungkin ponton tersebut. Kita kemarin benerin ponton yang insya Allah bermaruh untuk masyarakat dan ini kita ada sedikit life jacket ya, bisa dipergunakan untuk adik-adik kita atau kita yang nyeberang keperluan dari Parit ke Tanjung Balai Karimun. Dengan dibangunnya pelabuhan ponton di desa Parit dapat membantu warga untuk mengaksesnya dimana konektivitas transportasi laut menghubungkan antara pulau-pulau lainnya. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan. Dari Tanjung Balai Karimun